Pemirsa kita beralih informasi dari Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga digelar PKK Kelurahan Tanjung Ayun Sakti pada selasa pagi di halaman kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Tanjung Pinang. Berbagai lomba diadakan dengan para peserta berasal dari perwakilan setiap RW Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. PKK Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Tanjung Pinang menggelar kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Yang bertujuan untuk kemandirian anggota dan kader PKK dalam pelaksanaan program PKK agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada kesempatan acara ini PKK Tanjung Ayun Sakti turut menggelar beberapa perlombaan yang melibatkan warga Kelurahan Setempat. Di antaranya lomba memasak berbahan dasar ikan, lomba pembacaan doa lansia, serta lomba balita sehat. Ketua TP PKK Kota Tanjung Pinang Juwarya Sahrul yang hadir pada kegiatan tersebut dalam pidatonya mengatakan sebagai mitra pemerintah, para PKK mempunyai peran dalam membangun, memberdayakan, dan mensejahterakan keluarga melalui program-program pemerintah kemasyarakat. Saat ini sedang dilaksanakannya kegiatan lomba PKK Kelurahan Tanjung Ayun Sakti tahun 2019. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian anggota dan kader PKK di dalam melaksanakan 10 program pokok PKK agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Alhamdulillah tadi setelah melakukan pembukaan dibuka oleh ibu ketua tim penggerak PKK Kota Tanjung Pinang, ibu Juwarya Sahrul, beserta para anggotanya, anggota tim penggerak PKK Kota. Kegiatan ini tuh rutin setiap tahun, setiap tahun itu melaksanakan lomba seperti ini. Hanya saja tahun ini lomba yang diadakan itu adalah lomba memasak berbahan ikan. Ya dari sebelumnya, karena sebelumnya itu kan ada fashion show. Jadi lomba pembacaan doa lansia itu diganti, karena sebelumnya lomba fashion show diganti dengan lomba pembacaan doa lansia. Kemudian lomba balita sehat. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Dari depan gak fotonya? Hmm hmmm.